Secuplikan yang menarik nih guys, dan ini menjadi bukti kalau orang Indonesia itu memang kreatif. Di Bandung, ada komunitas BMX yang melakukan inovasi dengan menciptakan model sepeda baru yang diberi nama KT Bike. K-Bike. K-Bike dalam bahasa Inggrisnya. Seperti apa bentuk KT Bike ini? Let's check it out. Minat dan bakat terhadap olahraga sepeda BMX di Indonesia semakin meningkat. Hal itu mendorong munculnya berbagai inovasi dalam olahraga ini. Salah satu contohnya, komunitas BMX Bandung berhasil menciptakan sebuah sepeda mini yang mereka sebut dengan KT Bike. Model sepeda tersebut sama dengan BMX, hanya saja dalam ukuran yang lebih kecil. Di sini dia akan menjelaskan beberapa detail dari KT Bike ini. Nah pertama mungkin dari ukuran bar. Ini emang bentuknya mirip BMX, tapi dia lebih pendek. Sekitar 7,5 inci sampai 8,5 inci tinggi barnya. Emang sesuai dengan ukuran badan Asia sih, khususnya orang Indonesia. Makanya ini barnya agak-agak pendek. Di framenya sendiri kita lihat ini pendek. Ini panjang top tubenya, pipa atas itu 12 inci. Bisa mungkin lebih, mungkin sekitar 12 sampai 13 inci. KT Bike lebih cenderung ban gemuk. Jadi kalau spesifikasi frame, tapi dia menggunakan ban kecil, itu bukan KT Bike. Jadi original KT Bike itu adalah dari ukuran ban. Jadi awalnya itu dari ukuran ban baru kita membuat ke spesifikasi frame, forex dan bar. Dan bisa kita lihat juga ini forexnya juga kecil. Jadi ini KT Bike bisa dibilang ini ya adiknya, adiknya dari BMX. Karena dari keseluruhan, ini adalah BMX yang kita minimalis menjadi sebuah sepeda kecil. Sekitar tahun 2011, akhirnya kita patentkan KT Bike. Arti dari ayam kecil. Jadi ayam jagonya yang gede. Nah, ini ayam kecilnya KT. Yang pasti Alhamdulillah, KT Bike ini adalah buatan Indonesia. Dan ini juga sudah diakui oleh dunia, khususnya negara Eropa. Mereka sudah mengakui ini adalah made in Indonesia. Oke guys, pastikan selalu S-Game Indonesia hanya di net. Hingga saat ini, KT BMX masih sering dipakai untuk hiburan. Seperti adu balap, maupun trik dasar yang hampir mirip dengan sepeda BMX. Namun tidak menutup kemungkinan, nantinya KT Bike ini akan semakin digemari dan terus berkembang ke arah kompetisi yang lebih besar. Oh, lucu banget sepeda KT-nya tadi ya. Ini mencukup, kayak pengen dicubit gitu. Dan itu asli loh, from Indonesia. Silahkan dicubit. Silahkan dicubit, enggak enggak. Itu yang pengen dicubit sepedanya. Bukan orangnya ya. Maksudnya bukan Kak Claudi yang pengen aku cubit. Sepedanya karena KT, KT Bike tadi namanya ya. Imut. Imut banget. Eh, kamu tuh bisa dipakai yang ngetrik gak sih itu pedanya? Nah, itu coba buat. Bisa gak, Pak? Gini, KT Bike itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi masih sulit. Kenapa? Karena sepedanya kan kecil banget. Gak sepedanya sama badan orang. Jadi sekarang mungkin masih diulik-ulik. Tapi lebih sering banget dipakai untuk balap-balapan. Oh, iya. Karena memang fun banget kalau buat KT Bike. Dan itu sangat mengeluargakan perut ya. Pasti, pasti. Jadi boleh dicoba tuh kayaknya buat Kak Claudi. Iya, Kak Yosi. KT Bike itu bisa balap-balapan tuh KT siapa? KT Bike. Orang Indonesia emang gak kalah kreatif sama orang Eropa itu. Buktinya bisa menciptakan KT Bike. Dan diikuti oleh orang luar. Iya, di apa namanya? Tadi diaku ya sama Eropa. Betul. Itu tadi match hari ini yang sudah memacu adrenalin kita semua. Termasuk KT Bike itu. Oke guys, ingat. Sekali lagi jangan pernah melakukan adegan-adegan ekstrim kalau bukan pada tempatnya. Apalagi kalau kita masih kecil, masih anak-anak yang tanpa pengawasan orang profesional. Supaya kalau terjadi apa-apa, ada yang menolong kita. Dan kita selalu kasih kuis nih. Untuk kuis berhadiah hari ini, Nina silahkan dibaca pertanyaannya. Oke. Dan ini dia pertanyaannya. Siapakah gold medalist pada match BMX Street Los Angeles 2013? A. Garrett Reynolds. B. Chad Curley. Nah, kirimkan jawaban kalian ke Twitter kami di adxgamesindonesia dengan menggunakan hashtag ya, adquizxgamesindonesia. Karena yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik dari X Games. Ya, dan ada satu lagi informasi menarik yang namanya Nez Academy. Sebuah program pencarian bakat yang melahirkan true entertainer. Kalau ingin ikutan, silahkan upload video performancenya ke YouTube dengan hashtag Nez Academy. Dan Agnes Monica sendiri yang akan memilih dan melatih pesertanya. Wow. Alright, it's time for us to signing out. Saya Yoshimokalu. Dan saya Nina Zatunini. Ini gimana yang Super Nacal Super Asik Punch ini? Super Nacal. Dan saya Kodil Tassoi. Yes. This is our Super Nacal Super Asik Punch. Keep watching X Games. And see you on the next X Games. Bye. 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 sub indo by broth3rmax